Halo teman-teman, mari masak enak, kali ini saya menggoreng lele goreng crispy 1 kg ikan lele tambahkan 1 sendok teh garam lalu dibaluri seperti ini agar lendirnya hilang setelah itu nanti dicuci bersih setelah dicuci bersih kita sayat bagian luar lele-nya seperti ini hati-hati pisaunya tajam nah sudah kita sayat semua kita tambahkan 1.4 sendok teh kunyit bubuk 2 sendok makan ketumbar bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk aduk rata masukkan 5 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung baluri sampai rata nah ini dalam kondisi basah siapkan 250 gram terigu yang sudah dicampur dengan 1 sendok teh kaldu bubuk lalu masukkan semua lele yang sudah dibaluri dengan bumbu dan tepung jagung nah ini basah ya sehingga terigunya akan menempel kita campur rata sambil ditekan-tekan sampai membentuk tepung yang menempel dan keriting atau keribu sambil ditekan-tekan nah seperti ini hasilnya panaskan minyak masukkan ekornya tahan sebentar baru masukkan seluruh lelenya masukkan satu persatu saya menggorengnya menggunakan wok 32 cm onyx series dari stain cookware anti lengket hemat minyak teman-teman yang naksir wok ini bisa dicek di instagramnya stain cookware nah ini kita bolak-balik ya karena minyaknya tidak terlalu banyak seperti ini penampakannya keriting kita goreng sampai warnanya kecoklatan kita balik lagi agar matangnya merata lebih baik kalau minyaknya lebih banyak ya dan digoreng tenggelam tapi ini segini aja juga cukup kita bolak-balik-bolak-balik sampai kering dan kita angkat nah hasilnya seperti ini lele goreng crispy yang simple dan endesurendes kriuk teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba selamat menikmati